Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau cara kita menilai peserta yang telah mengirimkan tugas di dalam LMS, CFP ini. Nah, di sini untuk memudahkan kita, kita bisa mengatur language atau bahasa menurut kemampuan. Kalau kita agak kewalahan dalam masing-masing, kita klik di sini, di Google ini pilih Indonesia. Nah, langkah pertama adalah kita masuk dulu ke kursus. Kursus, kursus di PKN, ini saya laporan PKN dari Petumur. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa materi yang sudah tersedia di sini. Nah, materi yang ingin dinilai, salah satunya adalah ada lembah kerja atau LK Penyelesaian RTP. Kita klik di Google Penyelesaian RTP. Kemudian di sini ada menu-menunya, pilih LK Penyelesaian RTP. Nah, di sini adalah laporan urutan penyelesaian, tersembunyi dengan siswa, tidak. Nah, anggota seluruhnya adalah 20 orang yang mengumpulkan PSM ini masih 18 orang, perlu dinilai 10 orang. Ini 10 orang, maksudnya belum saya nilai batas waktu, kita tumpukan misalnya hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, pada jam 23.00. Nah, waktu itu adalah 8 jam. Nah, sekarang kita lihat, view all submission. Klik di sini untuk melihat seluruhnya. Ini kita melihat urutan nama peserta. Ya, urutan nama peserta. Ini nama peserta yang telah mengirimkan dan Memirimkan dan belum dimilai. Nah, contoh, sekarang kita lihat, Pak Pak Kepudin sudah menirimkan. Atau berosak dan menirimkan. Nah, tapi di sini, teman-teman. Ini lagi. Lalu, dia akan dirampilkan seperti ini. Untuk melihat hasil kerjanya, kita pilih lagi di dalam ini. Tempat merasa menirimannya. Nah, kita klik ke kanan untuk kunjungi halaman white. Lalu, kita akan terlihat hasil kerja dari peserta. Oke, kalau sudah oke, kita kembali ke nilai tadi. Nah, kita akan menirimkan. Ini sudah menirimkan. Ini sudah menirimkan. Ini sudah menirimkan. dengan aturan saya kasih nilai 100 lalu kebawah ada umpan balik biar ada kehatian terhadap kemudian kita klik simpan dan perhatian selanjutnya kalau simpan perubahan ini hanya simpan untuk di halaman nama pak sebelum ini tapi kalau kita klik simpan dan perhatian selanjutnya maka akan terlihat peserta selanjutnya nah disini dicintang notify student untuk diperlihatkan pernyataan notifikasi pada siswa atau peserta kita klik simpan dan perhatian selanjutnya peserta mulai oke ini sudah ada kita lihat karena karena sampai peserta itu atau membagikan link yang terkunci terkunci maksudnya link yang diberikan kepada kita tapi tidak bisa kita aktif nah kita tidak bisa mengecek kepercayaan dari peserta setelah itu muka kita akan nilai ini karena sudah lama dulu kita klik ya view all steps submission kepenyusunan RPP nah sudah 10 orang yang belum dilihat kita klik view all submission kita lihat yang belum dilihat untuk melihat yang menuntui nilai berarti disini adalah dinamanya berarti ada dikumpulkan untuk dinilai tapi belum ada nilai maka kita isi nilai kita bisa dikumpulkan oke 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 mantap terkasih titiknya berulit Oke lu manis Smart hai 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 Ini adalah cara menilai pekerjaan yang tidak menilai tugas di dalam hal yang lain. Jadi untuk melihat penilai yang tidak menilai atau belum, saya klik view all submission. Ini tampilan, serta ada yang tidak menilai, ada yang tidak menilai. Jadi ini adalah tampilan, setelah kita melakukan oleh yang. Sebelumnya ada tandanya, sudah ditentukan semua, tapi saya sudah menilai semua. Oke, inilah mungkin secara kita menilai pekerjaan yang di dalam hal yang lain. CEPI di Kecatan Wuruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.